Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membuat kue kering yang terbuat dari sagu Ini bahannya 1 kg sagu yang akan kita aru atau kita oseng-oseng di kuali Ini biar tanak ya Tanak di dalam Jadi kita oseng-oseng dulu Atau kita aru bahasa Kalimantan Kita aru dulu Kemudian supaya wangi Ini adalah daun pandan Yang kita ikat Kita oseng bersama atau aru bersama dengan tepung sagunya Kita aru dengan api kecil Api kecil saja Kemudian ini adalah Kelapa parut Tapi yang sudah kita buang Tepi-tepinya Kulit-kulit-kulit dalamnya itu sudah kita buang Yang hitam-hitam Jadi nampak putih ya Ini setengah kilo Jadi kelapaknya setengah kilo Sama Kita sangrai Atau kita Aru Bahasa di Kalimantan Di aru atau di sangrai Seperti ini Supaya kuenya Tahan ya Tahan Tidak mudah tengi Kalau bahasa kita Atau Timbul minyak yang tidak enak Kemudian gula pasir Setengah kilo Kemudian kita gunakan vanili Dan satu butir telur Nah Pertama kita campur Kepung Dan Kelapaknya Kita gaul jadi satu Seperti ini Kita adon Sampai dia Diaduk rata Seperti ini Tentunya guys Tunggu tepungnya Tidak panas lagi Dan Kelapaknya tidak panas lagi ya Sudah kita Angin-anginkan Jadi supaya tidak Membatu dia Kalau sudah Tercampur rata Kemudian kita Masukkan Gula Setengah kilo Seperti ini Kemudian kita Aduk rata Kembali Sudah tercampur Sudah tercampur Maka kita campurkan Satu butir telur Di dalam Adonan Kemudian kita Campur dengan Vanili Vanili Supaya tidak amis Kemudian kita Aduk rata Oke kita aduk Rata Seperti ini Sampai benar-benar Tercampur Jangan lupa Daun Daunnya tadi Kita buang ya Pengharumnya Itu kita buang Pada saat Kita ngadon Jadi kita Hanya mengambil Aroma Pandannya Saja Sudah dianggap Bagus Maka kita Mulai mencetak Cetakan seperti ini Kita isi Kemudian kita Padat-padatkan Seperti ini Kalau sudah dianggap Padat Oke Kita Tatakan di Loyang Dengan cara Terbalik Oke Kita tatakan Seperti ini Oke Sudah dapat Seperti ini Nah Ini dia Dia kuehnya Tinggal kita Pindahkan Ke loyang Yang Rapi Ini Kita pindahkan Ke loyang Yang rapi Sudah sekali Ya guys Oke Tinggal kita Bakar Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.